Sahabat Kompas.com Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan Partainya memungkinkan untuk membangun poros alternatif pada pemilu 2024 dengan partai apapun termasuk partai Nasdem Menurutnya poros itu nantinya akan menghadapi koalisi partai besar yang telah mencukupi ambang batas presidencial Trishol untuk dapat berkompetisi di Bilpres 2024 AHI mengatakan Partai Demokrat akan membangun hubungan baik dengan partai lain dan membuka saluran komunikasi dengan berbagai pihak untuk berkompetisi pada pemilu 2024 Menurutnya Partai Demokrat tak memiliki beban dalam menjalin komunikasi maupun untuk menjalin koalisi seperti apapun Menurut AHI, yang terpenting bagi partainya adalah terbentuknya koalisi yang memiliki visi dan program untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat Sebelumnya AHI sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada selasa 29 Maret 2022 Keduanya melakukan pertemuan di kantor Dewan Pemimpinan Pusat Partai Nasdem di kawasan Jakarta Pusat Pertemuan itu diakui sebagai langkah awal kedua partai untuk membuka peluang koalisi Pertemuan AHI dan Surya Paloh juga dinilai bukan silaturahmi politik biasa Pertemuan keduanya seolah membuka romantisme masa lalu di mana Surya Paloh menjadi bagian dari elemen kekuatan yang turut mensukseskan Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2004 dan 2009 Pertemuan itu juga dinilai menjadi pilar bagi terbangunnya koalisi alternatif di luar poros PDI Perjuangan yang mampu mengusung pasangan capres dan cawapresnya sendiri